Baik, terima kasih Gus Muaymin dan Prof. Mahfud dari pasangan Prabowo Gibran, simple saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila-sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya mencatat juga, tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura, di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di backing oleh aparat-aparat dan pejabat.